Sampo rasu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat di rumah Semoga dalam keadaan selalu bahagia Selalu dan sehat walafiat Sebelum aku melanjutkan Kisah hari ini Sebelumnya kita bertanya dulu nih Gimana kabar Habib Muhammad Novol Syamiah Gimana kabar Habib Alhamdulillah baik, baik, selalu baik Insya Allah Yang penting itu sehat walafiat ya Habib Amin Nah sebelum lagi kita melanjutkan Kisah-kisah selanjutnya Jangan lupa untuk di like, subscribe Share and comment ya Habib Di share sebanyak banyaknya Biar kita terus tetap semangat Berbagi kisah-kisah pada teman-teman di rumah Nah ada request nih Bib Kemarin itu kan kita membahas tentang Itu ya Sebuah kerajaan di Serang Banten Nah ada yang ada sahabat dari Kita ini request Kebetulan dia memang berasal dari Indramayu Dia ingin tahu nih Bagaimana sih sebenarnya sejarah yang terjadi Di kota Indramayu Nah untuk teman-teman semua yang Indramayu Ayo tunjuk tangan Nah dengerin deh ini ya Baik-baik ya Nah konon katanya di daerah Indramayu Juga ada juga nih kota-kota Goib nih Bib Begitukan yang Sampai sekarang juga Masih buat penasaran Para penduduk setempat Ataupun penduduk pendatang Atau sekedar lewat aja Itu menjadi sebuah tanda tanya Nah gimana kalau kita bahas malam ini Tentang sebuah kota Goib di Indramayu Habib siap dong Siap 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 ya Ya oke Nah sekarang gini Kalau kita ambil dari cerita dari kota Indramayu Berarti dia masuknya di Jawa Jawa Barat Oke Tapi kalau pantai yang sendirinya Bib Pantai yang sendiri kan pantai utara ya tohnya Karena Indramayu itu kan lewatin jalur pantura Maksudnya pantai utara Dari Indramayu Terus dari Cikampek Terus dari Sampek Ke daerah Solo atau Jogja Jogja kalau Jogja kan ke bawah Nah kalau Batang, Pekalongan, Semarang Kudus Terus Yang kemarin Jempa itu Tuban Tuban itu pantai utara semua Jogja selatan Selatan ke bawah Nah jadi sebelum aku habib melanjutkan ceritanya nih Teman-teman harus tahu dulu Harus tahu dulu bahwa Indramayu itu adalah Laut utara Laut utara Dan kita juga semua tahu Laut utara itu siapa yang menjaganya Penguasanya juga Teman-teman yang kurang lebih tahu Ratu itu ya Bib ya Nangganis Nangganis ya kalau nama Jawa Baratnya Ada itunya Nyi Rokidul gitu ya Jadi beda nih Ibu Ratu Pantai Selatan dan Ibu Ratu Pantai Selatan dan Nyi Rorokidul beda Nah di pantai utara juga seperti itu Antara Rengganis itu sama Awangulan Awangulan Nah kalau Rengganis itu memang anak asunya Ibu Ratu Nah itu gimana Bib kisahnya Bib? Ya kisahnya sebelum adanya Indramayu itu kan Indramayu awalnya cuma rawak Rawak, hutan, Indramayu itu Nah ada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Tengah Itu ngutuslah satu Raden Kalau nggak salah namanya itu Siapa? Wira Lodra Nah Pangeran Wira Lodra ini atau Raden Wira Lodra ini Diutus sama rajanya itu untuk Membabat hutan di daerah Indramayu Di daerah Indramayu Untuk menjadi pemukiman manusia Atau punya warga Intinya sih memperluas lah Memperluas kerajaan lah saat itu Nah saat jalan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat Ke Indramayu Itu ditemani sama Adipatinya Atau apa namanya Pembantunya lah hodamnya Namanya Kitinggil Nah dari Kitinggil ini Berdua jalan tuh selama 3 tahun Selama 3 tahun dari Jawa Tengah Kalau nggak salah daerah Jawa Tengahnya tuh Belora atau apa Saya sedikit lupa Jauh dong Jauh Jauh banget Nah kita naik mobil aja Kalau sekarang sih udah ada tol enak Sebelum ada tol aja itu dari Indramayu Ke daerah Jawa Tengah Kalau nggak salah daerah itu sekitar 5-7 jam Itu masih lewat jalan biasa dulu Sekarang mungkin ada tol lebih cepat Ya kan Nah dia jalan kaki Selama 3 tahun Selama 3 tahun itu jalan 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 ternyata ada yang jahil Jahil kepada Raden tersebut Akhirnya yang tadinya ke tujuannya ke mana namanya Ke Indramayu dia bablas sampai ke Karawang Dan kan jauh dong Nah kayaknya tambah jauh Nah dipikir si Raden ini Si Raden Wilaludra ini sama Kitingil ini Bingung kan Kok belum nyampe-nyampe Sudah 3 tahun Nah saat perjalanan sampai di Karawang Ketemulah seorang petapa Namanya Kisadung Nah Kisadung ini Orang yang sakti Bahkan kata oleh Ari Wilid lah Dari kerajaan Pajajaran Kisadung Jadi ya memang Ada unsur-unsur Pajajaran juga Ada unsur-unsur Pajajaran juga Jadi saat ketemu Kisadung Disuruh istirahat dulu di rumah Kisadung Istirahat dulu lah Satu hari Barulah bercerita nih Raden ini Raden Wilaludra ini Cerita bahwa kita seniatnya mau ke Indramayu Pas diteriti sama Kisadung ini Ya kamu itu Di isengin lah Dijairin sama goem-goem sana Untuk biar gak sampai sana Akhirnya Kisadung itu suruh nginep Satu hari Nah setelah satu hari nginep Ditawarin untuk Dikasih Kijang Kencana Jadi si Raden Wilaludra ini Bersama siapa kan? Kitinggil Kitinggil itu nginep di rumah itu? Di rumah Kisadung Di rumah Kisadung Satu hari Habis itu Besoknya mau jalan Ditawarin lah Namanya Kijang Kencana Untuk membuka jalan Biar sampai Indramayu Akhirnya oke lah Kijang Kencana itu jalan Nah akhirnya Raden sama Kitinggil ini Ikutin Kijang tersebut Susah payah Karena Kijang Kencana itu jalan cepet banget Kijang Kencana kayaknya sejenis itu ya Binatang Goib ya Iya Bintang Goib Apa namanya Ibarat kata kalau bilang luhur juga Kedaran Goib Kedaran Goib Kayak mau gitu ya Ini Kijang Kencana Akhirnya selama 3 bulan Nyampe lah ke Indramayu Saat nyampe di Indramayu Raden Wilawadra sama Kitinggil ini Babat lah tuh Hutan itu selama 3 bulan Nah saat Babat hutan itu Nah kenalah satu hilir Sungai Namanya sungai apa Bukan sungai Citarum Sungai apa gitu Pokoknya di Indramayu Nah sampe ke itu Ke babat Penguas Apa Jinjin kecilnya ini Ngadulah sama penguasanya saat itu Rajanya Rajanya Nah penguasa rajanya itu Bernama Budi siapa gitu Sama Ini masih raja pertama Budi ini Si Budi Namanya Budi Si Budi ini raja pertama Ternyata di daerah situ Ada 12 kerajaan jin Ada 12 kerajaan jin Itu ada kerajaan Kalau gak salah Tung Lopo Terus ada kerajaan Raden Widarta Terus ada kerajaan Raden siapa Disitu ada 12 Dipipin pertama sama Budi ini Budi rupa atau Budi apa Ini saya lupa Nah Budi ini Melawan Nantang si Raden tadi Wilalodra tadi Untuk Ya gak usah Ngebabat hutan ini Karena ini udah tempatnya dia Kepuasaannya dia Nah bertarung lah Beriau Agara Maharaja jin ini Bersama Mahapatinya Melawan Selama sekitar Empat bulan Selama sekitar empat bulan Kalah lah ini si Budi Jin ini kalah Jin ini kalah Maharaja jin ini kalah Dipendam lah di Sungai itu Di bawah sungai itu Di kunci Si ibu Budi ini Si ibu Budi ini di kunci Habis di kunci Nah maja pahitnya ini Ternyata kabur Majapahit jin ini kabur Mitalah bantuan kepada Raja-raja di 12 Kerajaan jin Terus ada 12 Kerajaan jin Kalah semua Ternyata masih ada satu Satu ini Apa Wira datar ini Raja jin namanya Wira datar Wira datar Wira datar Bertarung lah di Wila londres Wira datar ini Aku gak salah Namanya Wira datar Wira datar Wira datar Wira datar Wira datar Wira datar Akhirnya bertarung Bertarung Selama Satu tahun Bertarung selama Satu tahun Wah Itu Ibarat kata Sewilayah Indramayu itu Apa namanya Mental semua lah Jin-jin kecilnya Karena Ngeliat Apa namanya Antara Kesaktian Si raden ini Sama raden jin Ini Jin manusia Apa Raden manusia Sama raden jin ini Bertarung Bertarung Terus selama satu tahun Nah selesai satu tahun Nah Apa namanya Raja raden jin ini Minta perdamaian Oh si Raden jin ini ya Raden jin ini Minta perdamaian Karena Udah gak bisa lagi Udah Seri semua Seri semua Pokoknya Si raden Vilordra Dari manusia ini Punya Namanya satu Pusaka Berbentuk Kris Nah si raden jin ini Punya Pusaka Tameng Prisai Oh Prisai Jadi Yang ini mahan terus Jadi sama-sama nih Akhirnya Kuat-kuatan lah ya Akhirnya bintalah Apa namanya Pernama ya Pernama ya Disetujui sama Raden yang manusia ini Akhirnya si Raden Jin ini Ini ngasih anaknya Oh Ratu Asih Oh jadi anak si Jin itu perempuan Anak si Jin itu perempuan Dikasih untuk reverse footing sama Raden Wilalodra ini Oh Jadi dia nikah sama Wilalodra Sama Wilalodra Oh si Jin ini Pinter ya Raja Jin ya Soalnya Dan tapi bukan karena itu aja Karena dia ngeliat Bahwa kalau diterusin Saya bisa kalah Karena Si Budi ini sebenarnya udah ngalahin si Raden ini Karena menjadi pemimpin kan Maharaja Jin Cuman yang Maharaja Jin aja bisa dipendam di Sungai Apalagi saya Udah ngeliat itu juga Terus Takut sama leluhur Leluhurnya Wira Wilalodra Karena dia bilang Dia sebenarnya tau namanya Kisadrum Si Raden Jin ini Bahkan dia takut kalau misalkan Leluhur-leluhur dari Wilalodra ini Marah Oh Gitu Karena leluhurnya Wilalodra ini Setara bahkan ada lebih tinggi Daripada Kisadrum tadi Kekuatannya Oh gitu Demikian kalau misalkan Leluhur-leluhurnya kalau datang kemari Ini semua keragia Jin di Indramayu ini Dilibas Disarata ya Disarata Gitu Jadi Akhirnya Apa Adalah tuh Perjodohan antara Jin dan Manusia disitu Pernikahan Tapi memang pada zaman dulu itu banyak ya Seperti itu Nah bedanya zaman sekarang Kalau kalian melakukan pernikahan dengan para Jin Jin seperti itu Digunakannya itu bukan Untuk ke masyarakatan Tapi untuk lebih ke ego sendiri Nah kalau pada zaman dulu itu ya untuk mengikat sebuah wilayah Ya contohnya di Indramayu Nah Kalau teman-teman pernah dengar tentang mitos tentang Indramayu ya Bahwa kalau pada zaman dulu tuh Sebelum ada tol nih bib Kalau kita mau lewat Indramayu itu harus klakson Terus harus lempar uang receh ya Untuk jam pendatang ya BPR Jadi ada Emang ada kisah disitu Jadi Itu beda lagi sebenarnya kisahnya dari 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 Apa namanya Dari cerita yang tadi Saya pernah Kan memang asli pekalongan kan Jadi dulu sebelum ada tol juga Lewatnya Indramayu gitu Nah Di Indramayu ada aliran sungai tersebut juga Aliran sungai tersebut juga Itu dibuat jembatan Nah dibuat jembatan Nah dulu di jembatan itu banyak pengemis Oh dibuat jembatan itu ya Banyak pengemis bejejer Maka kenapa harus memegang lebar uang Itu ternyata ada kisahnya Bahwa Apa namanya Enak pengemis Eh pengemis yang kita lihat bejejer itu Salah satunya adalah siruman buaya putih Gitu Oh gitu bib Oh Terus 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 Nah itu Ya percaya atau gak percaya Keluarga saya juga pernah terjadi seperti itu Gitu loh Makanya akhirnya Dikasih tau oleh penduduk di sekitar Indramayu Bahwa kalau Untuk melewati Daerah Indramayu itu Khususnya Ya kalau gak Kelakson Nempar uang Uang receh gitu kan Apalah Pokoknya Sebagai buat Prasyarat aja Mungkin teman-teman yang Pernah lewat Indramayu Kalau orang itu udah pernah ngerasain itu Buang uang apa Luang uang Luang uang receh silahkan komen di bawah Kejadian apa aja yang bertemu di Indramayu Gitu ya bibu ya Iya itu banyak cerita 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 Indramayu sebenernya Dari Dari Uang receh Terus Luman buaya putih Itu kan Ada ceritanya Si Apa namanya Ibarat kata Anak dari pengemis itu Minta uang Misalnya Minta uang sama bapaknya Ibu sama bapaknya gak punya uang kan Akhirnya dia Kabur si anak tersebut akhirnya si anak tersebut apa namanya kelelep lah atau jadi tumba lah disana menjadi sosok Boya Putih makanya kisah dari orang situ bahwa si Boya Putih ini selalu minta uang kepada pejalan oh gitu saat banyak pejalan dibikin nyebatan di Indramayu tersebut nah kita kembali lagi ke masalah si Raja Wiralodra ya dengan si Wiradana ini Raja Jijim ini konon katanya dengan keadaan seperti itu ya banyak segelintir manusia yang memanfaatkan kondisi kalau gak salah itu namanya Pulau Mas ya daerah itu ya memang kan perikatan perjanjian mereka itu untuk ekonomi ya lebih ke ekonomi gitu kan jadi di perbantuan untuk Jijim ini untuk ladang atau bagaimana lah untuk ekonomi nah pada zaman bergantinya zaman banyak dimanfaatkan oleh untuk pesugihan oh iya makanya disitu pesugihan di Pulau Mas itu banyak banget karena kan kerajaan 12 kerajaan Jijim tersebut itu kan berlapis emas berlapis emas murni 12 kerjaan dengan kraton-kraton pedopo-pedopo dengan berlapis emas murni nah makanya orang disitu banyak untuk pesugihan pesugihan ya ditanya untuk kekayaan lah atau untuk apa gitu untuk materinya mereka gitu loh cuman jauh juru kuji disitu pun sudah gak mau gitu loh ibar kata ada yang datang kesana udah diperingatin dulu ini jangan ini 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 karena musyrik membelok dari agama kalian cuman kalau yang misalkan memang tetap itu ya monggo karena Raja Jin Raden tersebut pun sudah Islam gitu ya apa namanya? wiladana itu nah itu semua disitu juga sudah Islam udah kebanyakan beragama Islam jadi 12 kerjaan tersebut adalah yang bocal-boccal itu itu yang hitamnya gitu yang hitamnya karena Raden Jin ini sama Raden Wilaludra ini bener-bener perjanjian yang seabadi gitu loh walaupun Raden Wilaludra ini manusia umurnya gak panjang ya dong sedangkan Raja Jin ini atau Raden Jin ini kan umurnya panjang nah walaupun Raden ini sudah meninggal tetap persetujuan itu untuk menjaga Indramayu itu tetap dipegang sama Raden apa Raden ini gitu loh jadi tetap semua itu dipegang sewilayah sewilayah Indramayu tersebut dipegang sama dia gitu loh biar gak ada yang macam-macam cuman adalah sebagai 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 jin-jin yang nakal gitu loh jin-jin hitam lah ibadah kata untuk ia tetap menyesatkan manusia untuk melakukan pesugihan gitu tapi anaknya ada loh bib anaknya ada anaknya itu di lingkungan manusia tapi manusia gak tahu karena memang diutus sengaja bahwa dia harus hidup di tengah manusia anak dari pernikahan Wiralodra dengan Ratu AC itu dan anaknya itu lebih lebih cenderung di dunia manusia bib gitu dan mempunyai keturunan-keturunan juga gitu nah keturunan-keturunan itu yang sebagian itu akhirnya itu menjadi orang-orang yang yang isi ibarat kata itu seperti orang-orang yang mempunyai mempunyai ilmu gitu kan cuman ilmunya yang ilmu-ilmu ilmu-ilmu bagus gitu lebih cuman kalau sekarang udah udah agak berkurang ya gitu yang yang bagus-bagusnya gitu yang keturunan dari mereka-mereka itu gitu selebihnya udah ya udah permainan-permainan dari manusia-manusia tersebut gitu jadi anaknya itu ada yang di dunia manusia ada yang di dunia jin tapi yang di dunia manusia itu ya ibaratnya gini kalau yang di dunia jin itu 2 orang bib yang di dunia jin 2 orang ee kalau yang di dunia manusia itu ada tiga tiga jadi anaknya lima anaknya lima anaknya lima nah yang dua ini ini yang yang dirajinya anak pertama itu justru di raja jin yang di dunia jin yang anak pertama itu di lingkungan apa bukan raja jin lingkungan goib ya yang anak pertama nah yang perempuan ini yang yang perempuan ini yang adek terakhir apa sih bungsu ya nah yang tengah yang tengah itu di lingkungan manusia gitu cuman ada satu yang aneh nih aku sih ngeliatnya udah gede-gede tiga empat ya tapi kok di satu ini kecil nih nah ini gak jelas nih bukan gak jelas ya bahasanya berarti yang bontot dong tadi yang perempuan haa yang kelima haa gitu loh nah dia nih bisa pindah apa sih pindah dimensi cepet banget ya binatang kah ya bukan binatang apa ya lebih ke ibaratnya orang sakila nah ini nih bisa apa namanya bisa perpindah antara dimensi manusia ke dimensi jin nah iya yang perempuan ini nih jadi dia gak tua-tua bin segitu-gitu aja kecil-kecil haa gitu loh nah itu yang yang memang apa ya memang kodratnya seperti itu atau bagaimana gak tau cuman yang ini nih akhirnya yang dipelihara nah inilah yang akan menghubungkan ke laut yang dia gak bisa gede nih bib yang perempuan ini haa cuman kalo bukan bukan apa bukan dia cacat atau bagaimana engga gitu loh cuman ya memang dia masih kecil-kecil terus aja gitu loh cuman ilmunya ya jangan di iniin ilmunya luar biasa gitu loh cuman dia gak mau terlalu menetap di lingkungan dia punya hidup itu sendiri gitu loh dia gak mau menetap di bener-bener di hidupan manusia dan dia gak mau menetap di dia punya ini sendiri itu loh bib tapi tapi yang anak yang satu ini yang gak bisa gede ini justru yang menghubungkan ke laut ya ke laut utara itu gitu loh sebenernya yang paling satu itu yang gak bisa gede ini nih yang bungsu yang bungsu malah gitu bukan yang kok saya melihatnya gini loh bib ini kok ini anak gede-gede tapi kok ada satu kecil tapi kok kolom batin saya tuh ngeliatanya tuh dia bukan anak kecil tapi bukan yang seperti pada umumnya kayak manusia enggak gitu loh cuman emang dia hidupnya tuh lebih gitu loh akhirnya dia diambil oleh utara dia lebih senang ke utara nih bib yang perempuan ini nih buat penghubung iya buat penghubung nah yang tengah lebih ke manusia dan ada juga yang mempunyai pasangan juga manusia gitu cuman dia punya kriteria-kriteria tertentu bib yang nikahin jadi bukannya karena memang orang Indri Ramayu dia akan menikahin Ramayu enggak jadi kayaknya dia tetap melihat darahnya ada darah-darah dari Jawa milih milih jadi ada tertentu wanita atau laki-laki tertentu yang memang dari Jawa dan dia lihat garisnya karena tetap ini namanya sebuah apa ya garis tuh gak boleh putus putus gitu loh berarti masih apa masih melihat apa darah dari mana gitu kan masih keturunan dari mana gitu dan memang dicari Jawa keturunan Jawa keturunan Jawa yang didikahin sama dia mungkin karena ya eh karena wilayah Lodra ini kan dari Jawa dari Jawa jadi sehingga yang dilihat itu nah justru kalau saya lihat malam yang di dunia Jin ini tidak menikah malam oh cuma di dunia manusia doang karena untuk wilayah kan gitu nah memang ada yang ada yang jadi masih ada dulu tuh masih agak banyak jaman dulu jaman dulu cuma karena udah pada banyak keturunan yang wafat dan biasanya itu mereka apa ya udah udah hijrah dari di Indramayu udah ke misalnya ke daerah Jawa mana dan jadi seorang kiai mana jadi keturunan sudah berhijrah semuanya aa jadi udah jadi kiai mana kiai mana dan dia udah gak ada di Indramayu nah karena itulah akhirnya banyaklah ilmu-ilmu yang yang ilmu-ilmu hitam seperti itu mengatasnamakan lingkungan mereka lingkungan para pada jaman kerajaannya mereka yang yang pesugihan atau yang seperti apa penyembahan nah itu mengatasnamakan lingkungan mereka padahal yang aslinya itu udah pada keluar dari Indramayu gitu cuman kan Raden Raden Jin kan masih ada sampai sekarang tapi dia gak mau ngikut masa ikut campur masalah dunia kata dia masih dia gak mau itu mau urusan apa namanya ibarat kata ujian anda gitu lah sebagai manusia saya dengan ujian saya dengan tugas saya ya dia bersikir aja sama Allah Ta'ala gitu masih ada dan dan apa kayak yang seandainya pun para kayak dukun dukun daerah sana disitu ya dia memang menggunakannya itu dengan jinjin yang liarnya lah gitu bukan dari dari suku kerajaan ya bukan dari pinggir-pinggirannya itu ya jadi nah hitam-hitungnya iya karena memang tadi Habib bilang itu itu adalah di kembali jadi untuk ujiannya dan bila mana itu ya mereka dijadikan pasukan pasukan jadikan pembantu gitu gitu sih iya kalau yang aku rasa ya jadi emang masih ada kerajaannya di sekarang masih 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 ada yang penting ya saling menghormati lah kalau lewat sana gitu lah kalau gak punya duit ya kelakson iya gitu 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 aja cuman yang perempuan ini lucu nih dia lebih seneng di laut iya bukan tempatnya di laut ya pinggirnya di laut lebih dekat kesana lah diambil iya lebih dekat disana akhirnya diasuh sama utara iya diasuh jadi dia gak ada di dunia bener-bener dunia manusia di indrama gimana-gimana tugasnya beda kayaknya dia gak ada di disitu juga di kelompok para jin gak ada justru dia diambil di laut dia ada di laut gitu menjaga disana dia gitu itu aja sih aku ratai dia nanti kita mau edit disana insya Allah ke indramayu langsung ke tempatnya iya tuarin aja semoga sehat menghabit bisa langsung penelusuran ke indramayu ke kota pulau emas terus jadi biar teman-teman yang bener-bener ingin mengurah semuanya kita akan berikan jawaban juga semua disana gitu doain aja saya mahabib sehat panjang umur gitu ya rezeki gak putus melimpah ruak insya Allah tempat-tempat yang ingin teman-teman tahu di daerah mana aja nanti kita akan melakukan penelusuran di daerah tersebut gitu tulis aja nih komen-komennya gitu kan ya biar saya mahabib jadi buat notice untuk oh ya daerah-daerah mana lagi yang bakal kita ungkap ya kita dateng gitu ada lagi oke teman-teman di rumah jangan lupa di like subscribe share and comment share sebanyak-banyaknya biar kita terus tetap semangat berbagi kisah kepada teman-teman di rumah oke salam bahagia bye assalamualaikum bye